Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait rencana penggusuran Kali Jodoh kita bergabung dengan reporter Irfan Tanjung langsung dari Kali Jodoh Penjaringan Jakarta Utara Selamat pagi Irfan, bagaimana suasana terkini di Kali Jodoh saat ini? Pasca operasi cipta kondisi kamis malam oleh Kombespol Krishnamurti Silakan Irfan Ya, selamat pagi Ivo dan Reza dapat kami informasikan bahwa situasi pada pagi hari ini di kawasan Kali Jodoh, Jakarta Utara memang tidak terlihat aktivitas warga yang berarti dan memang hal ini dikarenakan surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kali Jodoh, Jakarta Utara ini dan memang hingga saat ini pihak polisian masih melakukan penjagaan di beberapa titik di kawasan Kali Jodoh ini dan semenjak surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tempat hiburan malam atau cafe-cafe yang berada di kawasan Kali Jodoh, Jakarta Utara ini memang tidak dibuka dan untuk mengetahui rencana penertiban di kawasan Kali Jodoh ini di samping saya sudah ada warga dari kawasan Kali Jodoh, Jakarta Utara Selamat pagi Bu Fina Selamat pagi Ibu Fina, kira-kira ini setuju gak sih kalau seandainya kawasan Kali Jodoh ini dilakukan penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, setuju aja sih kalau memang buat lapangan di Jawa Terboga untuk ke depannya kalau memang ini digusur gitu ya pengennya lapangan pekerjaan yang pasti buat warga disini jadi mereka tidak mengalami pengangguran gitu Nah kalau harapan Ibu sendiri nih ya tapi ngomong-ngomong Ibu ini warga DKI Jakarta atau bukan? Saya warga, bukan sih, saya gak punya KTP disini Jadi Ibu gak punya KTP DKI Jakarta harapan Ibu setelah penertiban kawasan Kali Jodoh ini seperti apa nih Ibu? Harapannya ke depannya untuk lebih baik lagi maaf nih untuk PSK-nya ya bisa menjadi orang yang lebih baik gitu Jadi untuk lebih baik lagi, nah kalau buat Ibu sendiri gimana nih? Maksudnya? Harapan buat Ibu sendiri, misalnya kan Ibu kan bukan warga DKI Jakarta ya harapan kepada Pemprov apakah diberikan pekerjaan atau seperti apa? Ya itu pasti, untuk pekerjaan ya kita namanya kita disini ya saya bagi warga biasa disini pekerjaan itu membutuhkan apalagi anak saya TK gitu ya terus kalau untuk rusun itu saya ya saya bukan warga disini jadi saya tidak dapat otomatis untuk saya sendiri saya harus mencari kontrakan baru lagi dan itu butuh biaya Oke Ibu Fina terima kasih banyak Bu ya Ya Ibu dan Reza memang tadi malam juga sempat pihak polisian juga melakukan operasi cipta mandiri dan memang difungsikan untuk menciptakan kondisi aman dari penyakit masyarakat, premanisme dan senjata sajam serta narkoba Selain itu juga peneritapan ini dilakukan untuk pengembalian fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya itu lahan terbuka hijau Ya demikian Ivo dan Reza Terima kasih Irvan Tanjung melaporkan langsung dari kawasan Kalib Jodoh